Pertandingan babak 16 besar Arctic Open akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWFTV. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berhasil mengalahkan wakil Cina Xie Haonan Zheng Weihan dengan skor 21.17 dan 21.13 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Ahsan Hendra akan melawan Kim Astrup Ander Skarup Rasmussen. Rekor pertemuan 7.4 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Cainis Taipei Fang Cihli, Fang Jenli dengan skor 21.13 dan 22.20 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan ganda putra Denmark, Rasmus Espersen, Christian Faust Kjaer. Rekor pertemuan 0.00. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil menang atas pemain Cainis Taipei, Lee Chia Hao dengan skor 21.19 dan 21.18 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie akan melawan Kiran George. Rekor pertemuan 0.00. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, harus kalah dari wakil Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti dengan skor 17.21, 21.18 dan 21.12 dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di babak 16 besar, Man Weichong, Kai Wunti akan melawan Alexander Dun, Adam Pringley. Rekor pertemuan 0.00. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Cina, Lu Guangzhou dengan skor 21.19, 23.25 dan 16.21 dalam durasi 1 jam 30 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Lu Guangzhou akan melawan Koki Watanabe. Rekor pertemuan 2.0 untuk keunggulan Lu Guangzhou.